Timnas Indonesia U23 takluk 1-3 dari Arab Saudi di laga uji coba. Selanjutnya Garuda Muda akan menghadapi Uni Emirat Arab sebelum mengikuti ajang Piala Asia U23. Setelah mengalami kegalahan 1-3 melawan Arab Saudi, Timnas U23 Indonesia kembali beruji coba melawan Uni Emirat Arab jelang Piala Asia U23. Pertanian ini akan berlangsung pada selasa 9 April pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga yang dimainkan secara tertutup di Dubai itu sekaligus akan jadi pemanasan terakhir Indonesia menghadapi Piala Asia U23. Sebelum menghadapi Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia sebelumnya telah menjajal kekuatan Arab Saudi U23 pada Jumat 5 April. Hasilnya Tim Garuda besutan Shintayong takluk 1-3. Setelah kegalahan tersebut, Indonesia kini berupaya meningkatkan kualitas. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shintayong mengaku belum puas akan performa anak asuk yang usai takluk dalam uji coba melawan Arab Saudi yang berakhir dengan skor 3-1. Shintayong menyebut sektor belakang jadi salah satu evaluasinya. Belum bergabungnya sejumlah pemain jadi salah satu persoalan bagi sang pelatih. Terutama di barisan belakang dengan belum bergabungnya Jastin Hapner, Elkan Bakot, Aufsadar Dewangga hingga Natsang Dohaon. Nama-nama itu juga masih diragukan bisa memperkuat tim di gelaran Piala Asia U23. Di satu sisi, hasil terakhir kemarin masih jadi tahap awal bagi Shintayong untuk memulihkan kondisi para pemainnya. Secara keseluruhan, mantan pelatih Korea Selatan itu menyebut permainan Indonesia masih bisa ditingkatkan. Shintayong menyatakan pihaknya berupaya meningkatkan kemampuan saat melawan Uni Emirat Arab. Sanjuru taktik menyebut jika ia siap menurunkan sekuat lebih baik di laga melawan Uni Emirat Arab. Lantaran laga tersebut sekaligus jadi salah satu penutup DC di Dubai. Shintayong menyebut timnya saat ini sedang memfokuskan diri untuk melakoni laga pembuka Piala Asia U23 melawan Tim Tuan Rumah Qatar. Laga Indonesia Vesos Qatar akan berlangsung di hari pembukaan Piala Asia U23 pada Senin 15 April. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.